Pertama siapkan ikan tongkol, aku pakai 2 ekor, lalu potong-potong ikan tongkolnya, disini aku potong jadi 3 bagian, karena ikan yang aku pakai juga tidak terlalu besar, lalu cuci sampai benar-benar bersih ya. Nah kalau udah dicuci bersih, sekarang kita mau rebus di air yang sudah mendidih dan tambahkan sedikit garam sama daun jeruk, ini mau aku rebus selama kurang lebih 10 menit, kalau sudah matang bisa ditiriskan. Selagi menunggu ikannya dingin, sekarang aku mau siapkan untuk bumbu yang akan aku cincang atau aku chopper ya. Nah ini yang pertama, aku pakai cabai hijau besar, cabai merah besar, cabai rawit, bawang merah sama bawang putih, takarannya sudah aku tulis di video. Lalu ada daun bawang, aku pakai 2 batang, iris sesuai selera. Lalu ada asam jawa, 1 sendok teh yang aku campur sama air sebanyak setengah gelas. Lanjut, sekarang kita mau cincang perbawangan sama percabayan tadi. Di sini aku pakai chopper, aku masukkan semuanya aja langsung dan aku chopper tanpa air sedikit pun ya. Kalau misalnya mau dicincang pakai pisau biasa juga boleh ya, sesuai sama selera kalian aja. Nah hasilnya bakalan jadi kasar kayak gini. Kalau udah kayak gini, sekarang panaskan minyak goreng yang agak banyakan untuk menggoreng ikannya tadi. Nah kita panaskan minyak gorengnya, lalu apinya dikecilkan. Jadi pakai api kecil aja, supaya ikannya itu nggak nyiprat-nyiprat minyak gorengnya. Nah ini aku goreng pakai api kecil sampai ikannya itu agak kering. Kalau mau nggak terlalu kering juga nggak apa-apa, sesuai sama selera kalian aja. Nah ini kalau sudah matang, sekarang kita tiriskan. Lanjut kita kurangi minyak gorengnya ini karena terlalu banyak ya. Tapi tetap minyak gorengnya pakai yang agak banyakan. Nah ini sekarang kita mau tumis untuk bumbunya tadi yang sudah kita cincang. Nah ini tuh pakai minyak sisa menggoreng ikan tadi, supaya lebih harum aja gitu. Nah ini ditumis sampai bumbunya itu matang. Kalau sudah matang, sekarang kita masukkan air asam jawa. Tapi asam jawa-nya nggak aku masukkan, cuma airnya aja. Kalau sudah dirasa tercampur, lalu masukkan bumbu penyedap. Seperti kaldu bubuk, garam, gula, sama saus tiram. Takarannya sesuaikan sama selera kalian aja. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tambahkan daun bawang. Aduk-aduk sampai daun bawangnya ini agak layu. Kalau sudah bisa dimasukkan ikannya tadi. Setelah dimasukkan ikannya ini, kita masak sebentar sekitar 5-7 menit atau sampai bumbunya ini meresap. Kalau sudah dirasa meresap dan diincipi sudah enak, bisa dimatikan kompor dan disajikan bersama nasi hangat. Terima kasih ya yang sudah nonton video aku. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa dicoba resepnya di rumah. Sampai jumpa.